Presiden Jokowi Dodo menekankan empat prioritas pertahanan Indonesia. Hal tersebut diutarakan Presiden saat memimpin Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden Jakarta selasa 30 Desember 2014. Dan yang kedua, pemandir dan pertahanan. Ini yang harus kita wujudkan, agar kita tidak tergantungan pada impor. Dan yang ketiga, mengarahkan pengembangan kekuatan pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi. Kekuatan komitmen, namun harus ditujukan keuntungan BNP sebagai sebuah kekuatan yang disegani. Dan yang keempat, menempatkan kekejakan pertahanan negara sebagai bagian segera dari pendekatan keamanan kompetensi. Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan juga dihadir Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kyudu. Menhan mengaku siap menjalankan instruksi terkait prioritas pertahanan sesuai amanat Presiden tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.